Persija keempat dan Bambang Pamungkas akan menjadi ekstrem putar pertama. Kesempatan adukin alat ini sayang sekali Kabayev tidak punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bambu mencetak gol. Dan kembali kita saksikan bagaimana Bambang Pamungkas, pemain yang kembali ke Persija Jakarta setelah sempat dua musim menghilang. Satu musim tidak bermain dan satu musim lagi bermain di Pelita, Bandung Raya. Kalian mengambil ancang-ancang kali ini. Bambang Pamungkas dengan eksekusinya sangat baik, tenang sekali. Kita lihat tendangan penalti yang juga sangat baik, mengecok penjaga gawang. Dan kita akan saksikan penendang pertama adalah Johan Revy. Ya pemain yang bermain sangat keras tadi, pemain yang mampu menjaga daerahnya Ramon. Resik gue sangat tinggi, sampai menerima kartu kuning untuk tidak menyalahkan laser. Terima kasih. Ya kita lihat kali ini mengambil ancang-ancang, Johan Revy. Johan Revy. Wan Revy versus Andri Tani. Namun kemudian dia di kalah oleh Tianggawang. Terselamatkan Bersija dan sekarang Bersija punya peluang untuk membuat hitung-hitungan siapa juara menjadi rumit. Ya kita lihat tendangan yang direpis tadi oleh Andri Tani dan mengenai Tianggawang. Dan penendang berikutnya adalah Alan Asier. Pemain yang dari tadi juga mencoba lakukan tendangan jarang jauh. Dan kali ini mengambil ancang-ancang Alan Asier. Bisa ke dia mengecoh Ahmad Kurniawan. Kita lihat Alan Asier. Sangat baik. Tendangan Alan Asier membuat unggul 2-1 Bersija Jakarta atas Arema Gronos Indonesia. Ya dan tampaknya Alan Asier sudah menjaminkan posisinya di Tim Bersija musim ini. Ya cukup kuat dalam duel 1-1. Kuat di udara. Memiliki kekuatan di kaki kiri dan kaki kanan. Membuat Alan Asier cukup bisa berpotensi mendapatkan tempat di Tim Bersija Jakarta. Ya cukup punya visi bermain yang sangat baik. Kita lihat pengambilan ancang-ancang kali ini oleh Samsul Arief. Cari urat bola sepertinya. Masih Samsul Arief. Kembali digagalkan. Andri Tani nampaknya menebus apa yang ia lakukan di pertandingan pertama. Gagal menahan-nahan tendangan. Tapi kali ini di pertandingan kedua ia mampu menahan 2 tendangan penalti. 2 tendangan penalti dan membuat tugas penendang selanjutnya bagi Arema menjadi sangat berat. Dua tembakan pertama dan dua-duanya gak masuk. Ya penendang berikutnya. Adalah Martin Pung. Gagal Martin Pung. Gagal Martin Pung. Ya ternyata tidak hanya Yevgenica Baev yang gagal masuk penalti. Martin Pung juga gagal dalam pertandingan-pertandingan di Bersija Jakarta. Satu tendangan penalti lagi. Apabila gagal maka kan Pung. 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 Ya kita lihat pengambilan cancang-cancang kali ini. Masuk. Dan setidaknya tembakan hasil tembakan dari Fabiano ini. Tembakan ke gawang mantannya ini. Penghidupan kembali peluang Arema. Tertipu kita saksikan. Penjaga gawang. Kali ini adalah Ismet Sovian. Mengambil ancang-ancang Ismet Sovian. Pemain paling senior, Ismet Sovian. Paling lama praktis memperkuat tim ini. Ya ini adalah keteguran yang kesekian kalinya. Kita lihat tadi persi jam aduk nalti lawan Sriwijaya pun terjadi hal yang kurang lebih sama. Ya kita lihat Ismet Sovian persiap-siap. Masuk. Goal. Menjadi penentuan bagi tim Arema. Apabila Arema mampu mencetak gol maka akan diturukan pertandingan atau penendang berikutnya. Tapi apabila gagal maka Persi Jai memenangkan pertandingan ketiga ini. Dan kita, dan peluang Arema memang masih hidup. Tapi ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka gagal mencetak gol maka hilang sudah. Ya kita lihat Igede Sukadana. Yang akan bersiap-siap. Mengambil tendangan. Ini dia Igede Sukadana. Bisakah Andri Tani menahan tendangan dari Igede Sukadana? Mengambil lancang-lancang. Igede Sukadana. Masuk kembali. Lagi-lagi salah langkah. Ya Andri Tani. Belum habis ternyata Arema. Jangan baik tendangan dari Igede Sukadana. Ini penentu. Apabila Persi Jai masuk maka Persi Jai memenangkan pertandingan ketiga. Dan akan dihitung agregat untuk menentukan siapa yang menjadi juara trofeo. Persi Jai keempat ini. Kita lihat Saiful Indra Cahaya. Saiful Indra Cahaya. Dan masuk Persi Jai Jakarta. Saiful Indra Cahaya. Terima kasih. Terima kasih.